Ada hal yang menarik terkait pendaptaran haji, di mana yang umumnya diketahui oleh sebagian besar orang. Para pendaptar haji ini adalah mereka di usia dewasa. Namun kali ini, pendaptaran haji bisa didaptarkan sejak dini. Sejak beberapa tahun belakangan ini, pendaptaran haji usia dini mulai diminati oleh masyarakat setempat. Ini terbukti, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang sempat meningkat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hakan tetapi, para orang tua tetap ramai mendaptarkan anaknya di kantor kemenang Tanjung Jabung Timur. Terkait hal ini, kasih penyelenggara haji dan umroh kemenang Tanjung Jabung Timur, Saipullah Rasidi, menjelaskan. Pendaptaran haji usia dini ini mulai banyak diminati masyarakat, dengan alasan masa tunggu keberangkatan haji yang sangat panjang. Sehingga masyarakat mendaptarkan anaknya pada jauh hari. Mereka yang ingin mendaptar haji usia dini ini, yaitu yang berusia minimal 12 tahun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, dibuktikan juga dengan akte yang bersangkutan, kartu keluarga, serta KTP orang tua mereka. Jika umurnya sudah 12 tahun pas, maka sudah diperbolehkan mendaptar. Tapi untuk keberangkatan haji, minimal harus berusia 19 tahun. Sampai saat ini sudah ada 79 orang pendaptar haji yang usianya 12 sampai 20 tahun. Namun belum ada pendaptaran haji usia dini yang berangkat ke Tanah Suci. Sebab estimasi keberangkatan sekitar 30 tahun, akan tetapi estimasi keberangkatan itu bisa saja maju ataupun mundur beberapa tahun. Alhamdulillah, antusiasi maharagat Tanah Suci untuk mendaptar haji ini sangat tinggi. Itu terbukti meskipun COVID-19, jamah tetap mendaptar. Dan anak-anak secara undang-undang boleh mendaptar haji itu di usia 12 tahun. Dan menampilkan KTP orang tua, kakak, akte, dan menampilkan KTP orang tua.